Loncar ke TKP, siap, 8-6 Hari ini mulai kita melaksanakan operasi Lilin Jaya 2015 Dalam rangka kita juga pengamanan malam natal bertempatan dengan Maulid Jadi momen seperti ini pun kita lakukan pengamanan untuk juga memperkenalkan bahwa Tangsel sekarang sudah memiliki pores baru yaitu pores Tangerang Selatan Kita tiba sekarang ini di gereja Immanuel Ini unik, gereja Immanuel ini lokasinya bersebelahan dengan masjid raya Selamat sore pak Bagaimana situasinya pak? Saat ini masih berusaha Di depannya ada masjid pak? Betul Jadi agak unik memang posisi gedung gereja Immanuel ini Karena berdampingan dengan masjid raya Bintaro, sektor 9 Namun alhamdulillah sejak awal kerjasama maupun pengaturan acara antara kami itu kelihatannya harmonis Bahkan belakangan ini karena ada problem parkir dan sebagainya yang merupakan keprihatinan bersama Seringkali justru bekerjasama untuk mengelola parkir ini Wah kita sangat bangga ya, dengan adanya contoh seperti ini kita bangga bahwa tidak ada permasalahan di antara umat beragama di sini Mereka saling melaksanakan keyakinannya masing-masing Kekuatan pengamanan di gereja-gereja ini berbeda-beda Tergantung dari jumlah jamaahnya, juga dilihat dari tingkat kerawanan, kemacetan lalu lintasnya Terima kasih pak ya, kerjasamanya ya, kewaspadanya pak ya Ini kegiatan apa nih? Selain kita jalan tadi kita lihat ada anak-anak yang bawa kerdus minta-minta sumbangan Tentu kita juga peduli dengan hal terseperti itu Makanya kita berhenti, kita tanyakan untuk apa minta-minta sumbangan-sumbangan tersebut Bukan gunting buat apa kamu? Bukan gunting ngamut pak, saya biar gunting ngamut Kita himbau agar ketika dia akan ada kegiatan, lakukanlah sesuai dengan prosedur Sehingga tidak mengganggu jalan Karena kalau seperti ini, sebagian pemakai jalan mungkin merasa terganggu Kamu kalau mau begini, kamu harus izin dulu ke pose Ya? Saya juga lalu lulusin Ya, itu aja belum apa, kamu belum proposal, proposalnya jalan nggak ada Ya? Ya, maka belum selesai namanya Kamu ngerti nggak? Jangan gaya lah Ya? Udah tidak ada yang pakai helm semua Kamu sudah melakukan pelanggaran Ya, mengganggu harus lo lintas Ya? Jelas nggak? Jelas nggak? Jadi kamu lengkapi dulu Kamu izin ke posek dulu Jelas? Ya? Sekarang bubar Bubar, saya tungguin Bubar Karena saya juga punya anak ya Saya juga sering mengarahkan kepada anak-anak Ketika akan membuat satu acara apa Ya lakukanlah dengan sesuatu yang benar dan baik Jadi jangan nongko-nongkos Kalau sudah nongko-nongkos itu nanti banyak efek negatif yang dinilai dari masyarakat Ya, di maafkan Ya? Kalau selesaikan dulu ya Ingin ke posek ya Ya? Nggak ada masalah Setelah ini kita lanjutkan ke gereja Santa Lorenzus yang ada dalam sutra Dalam rangka kita nanti pengamanan mengecek juga kesiapan pengamanan Setelah Manom? 5.000 4.000 4.000 Berapa jamannya ya? 8.000an ya 8.000an ya 8.000 ya? Karena terbagi juga ada yang di mana? Di para kandidat Geraja ini cukup besar dan jamannya antar 7.000 sampai 8.000 Kita sampai bertepatan dengan misa pertama selesai Bukan main situasinya yang keluar Sedangkan yang mau masuk untuk misa kedua juga sudah menunggu Ya? Tetapi panitia sepertinya sudah sangat siap Di mana yang keluar melalui pintu sebelahnya Yang masuk pun sebelum habis di dalam Ini belum boleh masuk Pak Teguh Ini kan jamah cukup banyak sampai 8.000 ya? Terus bagaimana kondisi keamanan? Kondisi keamanan sangat bagus Walau menurut pertama-tama kami juga cukup Merasa khawatir Wah ini umat gak berani datang Karena banyak polisi kan gitu Banyak tentara lagi kan Ya 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 Tetapi mereka lagi beberapa malah mengatakan Sangat senang Karena merasa diayomu Jamahannya pun dengan adanya penambahan kekuatan pengamanan dari polisi TNI Itu merasa nyaman dalam beribadah Terima kasih Karena kegiatan pada malam ini juga bertepatan dengan perayaan maulid Nabi Maka kita akan melakukan patroli menuju salah satu masjid Yang memang malam ini juga melayakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Pak Kapolres pun saat ini mengecek situasi wilayah keliling-keliling dari satu gereja ke gereja lain Kemudian beliau menyempatkan diri untuk hadir di dalam kegiatan maulid yang ada di sini Alhamdulillah walaupun mungkin kita dibentur-benturin Walaupun kita mau diacak-acak Indonesia Tetapi berkah para ulama dan para abai Para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita Para pejabat kita bersatu dengan ulama Alhamdulillah Inilah dinamikanya polisi ya Dinamikanya kita bertugas Kita laksanakan tentunya dengan senang hati Kita sudah kemana-mana berkeliling Sekarang kita akan mengikuti kegiatan maulid Nabi di sini ya Tentunya merasa nyaman lah ya Sambil bertugas juga sambil menerima santapan rohani Sambil bersiratu rahmi dengan warga di sekitar Jangan laksanfta Jangan laksan primera Jangan laksanft legen Jangan laksan empat Jangan lakuk Jangan laksan Jangan laksan Terima kasih telah menonton!